Siapa yang menyangka Dominatus yang menunggu kedua tim ini di Grand Final? Alter Ego dan juga Mungu. Untuk saya, season 2023 sudah kelihatan. Pas kalah, aku sedih. Terima kasih telah menonton! Halo, gue Son dan gue adalah caster untuk turnamen-turnamen Valorant official di Indonesia. Jadi apa yang ngebuat Valorant lebih spesial dibandingkan dengan game FPS lainnya adalah satu yang paling penting adalah accessible. Jadi orang-orang dengan spek PC yang gak terlalu tinggi pun bisa main. Lebih berwarna gamenya. Lebih kelihatan fun dan karakter-karakternya menarik. Ada ceritanya, ada lore-nya segala macem. Dan menurut gue game ini kalau bisa digambarkan adalah game yang sebenarnya easy to learn, tapi hard to master. Begir, begir, say begir. Inilah siya, juara, pelaraja-raja se-Indonesia, split yang kedua buang e-sport dalam tiga, dua, sakul! E-sport ini adalah just for me, it's a job. Kurang lebih kayak cabang olahraga lain sih, yang pada umumnya kayak misalkan pesepak bola nih. Dia direkrut sama satu tim, dibayar buat ikut latihan, terus mengikuti turnamen-turnamen. Tujuannya biar menangin turnamen itu. Biasanya sih kalau bangun sih, di siap-siap dua game mandi, makan gitu. Habis itu langsung kayak briefing, briefingnya kayak jam satu, habis itu jam dua, sampai jam lapan-nya itu skrim bisa ya latihan. Kalau ada turnamen bisa sampai Sabtu juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin BOOM e-sports, ini adalah tim yang sangat identik dengan, gue bilangnya, the Indonesian Dream Team. Ini adalah tim di mana dari awal Valorandi bentuk, mereka udah invest ke dalamnya. Dan BOOM e-sports selalu qualify ke turnamen-turnamen tingkat Asia Pasifik. Mereka selalu ada. Dan kelihatan ini adalah tim yang selalu mencoba untuk mencari pemain-pemain terbaik di Indonesia. Dijadiin satu, dibuat lah istilahnya Lost Galacticos-nya Indonesia lah. Pemain-pemain terbaik pasti ada di BOOM e-sports. I guess the review for each player, I guess, like we obviously have our IGL with Shiro. And he's new to the IGL role, but I mean, he's trying his best. He's obviously, for me, one of the hardest working players I've met right now. And his passion in the game is very big, so I have high expectation for him this season. For NC Slasher, he's obviously, right now our, he's more of the support for the IGL. We brought him back because we know he still has the talent to play as a tier one player. Obviously, for him also, my expectation is going to be big. Tapi masalahnya BOOM e-sports begitu disiplin. Mereka gak ada yang mau game untuk keluar. Oh, famous! Langsung spamming through the smoke! Famous, obviously, he's like the god. Everyone's expectation of him is very high and obviously for me too. So, my job is for him to be more... To stop choking in big times. And I'm hoping he does that too. 2-2-2 sekarang. He's taking Spectre, it's possible now. Oh, Berserk! Spectre, from the time, has killed all of his enemies. There's Berserks, who's going to be, for me, the most improved player I've seen in BOOM. And this season, I really, really hope he can play his role and show everyone how much he improved a lot. And yeah, there's the last, our... Hmm, who's our smoker, Budi. He, he's probably one of the smartest players. Tersisa, Moriah, harus make a play! Mampu mendapatkan satu kill, tapi bakal... He's kicked... Oh no! He does make a lot of dumb mistakes, but I'm sure this season, we're gonna minus those dumb mistakes is make him play a better baller player. Like, I used to play as a player also, when I was young, in the Philippines actually, and after that, I actually retired from playing, and then I just went out for my normal life, and then, after I finished my military, I went back to gaming, and then, I became a coach after military. And until now, I'm still a coach, and it's my job now to build a new team, teach them my ways, and then make them a good team again. Jadi, untuk pembagian role di dalam esports itu sebenarnya, terutama di game FPS ya, terutama di Valorant juga, gue suka ngebagi role ini menjadi tiga. Jadi, ada IGL, ada entry, dan juga support. Kalau kita ngomongin IGL, atau in-game leader, ini adalah role yang basically captain-nya team. Dia yang punya suara paling besar, semua keputusan ada di tangan dia di dalam sebuah pertandingan, dia basically perpanjangan tangannya coach. Nah, selanjutnya ada entry. Nah, kalau di Valorant, entry ini identik dengan role duelist. Ini adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam side. Dia yang ngebuka jalan, dia yang biasanya punya firepower paling besar, orang jago nembak biasanya jadi duelist. Karena dia punya chance ketemu sama orang paling pertama. Jadi, kalau dia udah bisa ngebunuh orang pertama, teman-teman yang di belakang jadi gampang kerjanya. Nah, si support ini biasanya identik dengan agent-agent yang ngelempar utility, atau ngelempar flash buat ngebutain orang di dalam side, biar duelist-nya kerjanya lebih gampang. Jadi, penempatan itu sangat-sangat penting. Udah, hard work terus-terusan, ganti player terus, tapi kayak hasilnya tuh nggak pernah ada. Oh, nggak sih. Karena kalau di dunia eksport tuh kayak itu hal yang wajar lah ya. People coming go aja lah, anggapnya gitu aja. Selain ini kan pasti ada jalannya beda-beda mungkin ya? Nggak, mungkin kita nggak bersama lagi. Jujur, perasaan diri sendiri awalnya kayak, oh teammate aku dulu pernah main bareng, udah masuk ke franchise league. Jadi kayak bangga gitu kan. Aku juga pengen gitu kan. Tapi, kalau misalnya emang tahun kemarin nggak bisa, tahun ini pergi ke sana. Jadi, franchise ini adalah sebuah sistem closed circuit, di mana hanya tim-tim yang terpilih yang bisa bermain di dalamnya ketika pertama kali di-announce. Jadi, ada 10 tim yang udah dipilih oleh Riot. Setelah itu, hanya tim-tim yang menang dari Ascension baru bisa masuk ke franchise league ini. Karena pertandingan ini disiarkan untuk penonton-penonton internasional. Jadi, tim-tim tuh gampang ngejual timnya. Eh, gue udah main di franchise lho. Lo mau sponsorin tim gue nggak? Karena gue udah ada, karena numbers gue banyak nih yang nonton tim gue. Dan tim gue lumayan jago lho, segala macem. Ini adalah salah satu atau bahkan bisa dibilang cara terbaik untuk bisa survive di ekosistem esports yang menurut gue sangat-sangat fragile. Dengan pendanaan yang dalam tanda kutip mungkin nggak besar-besar banget. Lo bisa aja nge-cutin lo dalam waktu satu bulan. Ketika lo kalah, lo bubar semuanya. Terangkankah sang Raja Domestik menjadi Raja kembali sampai akhir tahun? Ya. I mean, I'll be honest. Like, every... From the two years I've been here, Boom was always the hope for Indonesia. So, I mean, I'm not gonna lie, there is pressure, of course. Like, I know a lot of people have like big passion. Like, especially the fans. And if we are losing, they like start scolding us a lot. So, it's obviously a pressure. but I'm actually okay with it now put pressure to myself gitu jadi kayak kalau misalnya things not working out jadi kayak mikir 2-3 kali gitu kan kayak apa aku kurang gitu-gitu tapi aku nyoba kayak nggak biarin pressure itu oh my god dan mengirim team Boom Esports ke lower bracket yang punya kandang ditendang habis-habisan dijatuhin kalau kita ngomongin kekalahan paling menyakitkan buat Boom Esports tentunya adalah kekalahan di Turnamen Ascension ya dimana mereka sebenernya udah leading cukup jauh mereka udah bisa mencium bau kemenangan lah udah di depan mata banget satu tangan mereka tuh udah megang piala tapi di momen krusialnya ketika mereka udah tinggal closing gamenya mereka ngedrop dan tiba-tiba mereka nggak bisa dapetin angka satu pun dan sampai akhirnya ketika masuk ke pertandingan ketiga atau dimana decidernya lah mereka bakal lolos ke grand final atau nggak untuk lawan tim di grand final di situ mereka gagal mereka kalah total di situ dari sudut pandang aku mungkin yang terjadi di Ascension kemarin dan kita bahasanya apa ya kepleset karena diri kita sendiri sih alhasil kita belum make it ke champion terus at that time I was like kayaknya udah heartbroken juga sih jadi kayak soalnya sisa satu tangga lagi gitu kan jadi banyak sih ada menang ada kalah cuma yang paling berbekas menurut saya ya kalahnya sih karena awalnya kita udah kayak mimpin skor gitu terus ngecok comeback lah comeback tuh kayak kebalap lah skornya sama tim dari Singapura jadi dampak kekalahan boom esports ketika mereka kalah dengan bleed esports di semifinal mereka harus ngulang semuanya lagi dari awal jadi emang dampaknya besar banget jadi kalo mereka gak siap secara mental dan juga apa namanya secara emosi bisa jadi boom esports di tahun 2024 gagal lagi menang SMC kalo support system paling ini sih orang tua sama temen satu tim sih cara yang buat bangkitnya itu ya tetep percaya sama sesama temen satu tim itu udah pasti ini sih jadi kayak we already played one tournament and we failed to do our job there but the next tournament I'm hoping our team would show our true potential because from what I've seen so far this team can go really really deep down and they have a lot of potential and I've seen that potential and it's my job to make them play the Valorant they love to play jadi kayak I expect well kita as a team supaya it's not like a team-team more like family team gitu jadi kayak we put all our trust together gitu kita progress dari nol sama-sama bareng jadi kita nikmatin prosesnya menang kalah kita bareng endingannya pasti keliatan kuantar ya harapannya sih kalau bisa kita juarain semua pertandingan sebenarnya sih apa yang ngebuat tim Bumi Esports berbeda dengan tim-tim lain adalah persistensi mereka kalau kita lihat tim-tim Indonesia lain ketika mereka kalah mereka bubar dan disitu kelihatan mental juaranya Bumi Esports mereka kalah aja mereka latihan dari 6 bulan sebelum turnamennya dimulai dan itu mindset yang gak dimiliki oleh tim lain jadi Bumi Esports tuh dalam tanda kutip lebih passionate lah soal Valorant mereka lebih percaya sama proses yang sebenarnya emang sangat dibutuhkan untuk bisa jadi juara di game ini goals mereka pasti cuma satu yaitu lolos ke Ascension selanjutnya adalah untuk bisa ngebuktiin ke komunitas Valorant di Indonesia kalau roster yang mereka bawa ini lebih bagus daripada roster sebelumnya selanjutnya seorang pemain seorang pemain ya haus lah haus akan juara kayak pengen bawa tim ini tim Bumi ini ke franchise harapan aku sama tim aku kita mau build a strong team gitu kita obviously mau try to win every event tapi at the end of the year kita mau menang Ascension The winning part is the biggest thing as a coach if we have a winning team that means I'm successful our team is successful if I can keep this team like a really good bonding team like a family who cares for each other and I believe whether it's not in BOOM they're still going to play a big role in other teams too Semoga BOOM tahun depan lulus untuk Friends Asia lagi untuk mewakil Indonesia lebih di kanca dunia terus meningkatkan strat-stratnya mungkin aimnya secara aim dan ya mungkin mentalnya harus dikuatin lagi Pokoknya semangat terus buat BOOM Harapan untuk BOOM esports tentunya bagi gue pribadi adalah mereka bisa bangkit sebagai sebuah tim yang dalam tanda kutip bener-bener baru karena mereka adalah satu-satunya harapan bukan satu-satunya mungkin adalah harapan terbaik Indonesia di panggung internasional kalau mereka percaya kita adalah terakhir di Indonesia maka kita harus melalui kita kasih kenapa kita adalah terakhir 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 jadi pengguna dan anda boleh lihat bagaimana 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 BOOM bagaimana 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 selamat menikmati selamat menikmati